selamat menikmati selamat menikmati kita lihat situasi dia selama no contact oke ace of pentacles the six of pentacles star for sure jadi situasinya itu dia lagi ngebayangin tentang kesuksesan lagi tentang kemewahan lagi dia lagi ngebayangin tentang kebahagiaan dia di masa lalu banyak hal yang membuat dia lelah untuk meraih kesuksesan sekarang dan kesuksesan dia juga menggantungnya karena dia masih terperangkap dalam drama masih terperangkap dalam ikatan hubungan terlarang dia keblok untuk meraih sukses situasinya dia lagi banyak menghayal dan aku ngerasakan energi dia tuh lagi memikirkan menerima rezeki besar lagi terus ya bisa berbagi lagi tapi cara dia kan narsis ya ketika dia sukses melakukan berbagai cara dan sekarang dia sedang mengalami suatu kelelahan ada tanggung jawab besar yang harus dia lakukan berikan jadi menerima dan memberikan dan situasinya dia selama tidak komunikasi ya dia banyak mengalami kelelahan banyak mengalami kegagalan yang awalnya indah tapi ternyata lambat tahun tidak indah dan membuat dia capek kita lihat perasaannya dia ke kita selama anak kontek nanti kita lihat clarify-nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perasaannya dia ke kita selamat menikmati perasaannya perasaan terima kasih kasih sebenarnya dia ya coba untuk mopon ya dan mencoba mengendingkan harapan dia ke kamu gitu ya tapi ternyata dia sakit hati dan ini mengingat dia tentang kamu perasaannya dia tuh masih masih keinginan kembali ke kamu tapi dia sadari ya situasinya dia tuh lagi tidak menyenangkan salah satunya tentang keuangan karir ya dan ya dia sakit hati dengan perubahan hidupnya ternyata tidak membuat dia bahagia disini dia menghayal kalau dia tuh bisa berbagi cinta dengan kamu dan juga dengan orang lain ya karena yang dia pikirkan hanyalah tentang seksual dan materi kecewa kecewa dan dia masih memantau masa lalu karena dia melihat kamu sudah menerima banyak kebaikan menerima banyak kesuksesan terutama dalam perjalanan spiritualnya kamu bahkan dia juga melihat kalau kamu sudah bisa move on tanpa dia the queen of pentacles the queen of wands the page of sword and the eight of cups kamu menerima banyak pelajarannya dan ini membuat kamu yakin membuat kamu makin mandiri dewasa dan kamu sangat berhati-hati dalam mengambil sikap tindakan dan ucapan kamu menjadi orang yang sangat berani untuk berkata jujur terutama tentang masa lalu dan aku melihatnya memang selama no contact ya ya dia harus menerima apa yang dia tanam ini adalah suatu hasil besar juga buat dia bisa hal buruk ataupun hal baik yang dia terima semua ini adalah kisah masa lalunya dia karma ya dan perasaannya dia selama no contact sama kamu ya ke kamu mati rasa sama orang baru pun mati rasa tersakiti sama kamu pun juga mati rasa ya karena dia sudah menyakiti kamu bingung untuk memulai kembali bingung untuk memperbaiki berharap cinta baru ini bisa membawa kebahagiaan buat dia tapi ternyata tapi ternyata malah memberikan kesakitan memberikan patah hati kita lihat apakah dia akan hubungi kamu lagi apakah dia akan hubungi kamu lagi dalam waktu dekat ini the tower page of wands ten of pentacles kayaknya sih iya tapi ini bisa lambat bisa 10 hari atau 10 minggu 10 bulan atau bulan 10 karena dia sudah menghancurkan harapan kamu dan dia sudah memberikan iming dengan kamu tapi kalaupun dia kabarin kamu ini ada orang lain kebahagiaannya ya hati-hati nekat kembali ke kamu pelan-lahan karena dia gak mau mengambil resiko bayar karma dia sendiri aku melihatnya memang dia akan memberikan kabar sama kamu setelah dia mengalami kehancuran yang luar biasa dan dia menerima apa yang dia tanam ya perlahan tapi pasti dan ini sangat besar kehancurannya dia juga terkhianati oleh keluarga tersakiti oleh keluarganya ten of wands and the will the fortune ya the hangman terperangkap dalam pembayaran karmanya dia yang tak bisa dia ngelak lagi dan ini berat banget tanggung jawabnya bebannya ya yang mana dia harus bertahan sedangkan ya akarnya sudah menipis ya sudah tak kuat tapi dia coba untuk menompangnya dan dia terperangkap dalam pembayaran karma dan aku melihatnya juga mau gak mau dia harus menerima tentang kehancuran dari perbuatan dia di masa lalu yang dia tanam kita lihat foto sword nya page of wands page of cups dia berharap kamu hubungin dia loh dia berharap kamu nyari dia channel cups dia berharap kamu hubungin dia dan dia berharap kamu nyari dia untuk kembali untuk bisa reconciliation disini dia banyak konflik batin ya selama no contact tentang gengsinya dia tentang hawa nafsunya dia apakah terus dipertahankan atau di endingkan kalaupun dipertahankan hawa nafsunya sudah hambar 6 Six of Swords Dia nge-block sendiri ya Untuk komunikasi sama kamu Six of Cups And Six of Swords Dia sendiri yang Meng-endingkan Komunikasi sama kamu Nge-block Karena dia berbagi cinta Dengan orang lain ya Menaruh harapan dengan orang baru Tapi ternyata Malah sakit hati Luka hati ya Dan dia takut banget Kalau orang barunya ini juga Berbagi cinta lagi dengan orang lain Makanya dia ngebayangin Kamu ngejar dia Dia ngebayangin Kamu Ya Ingin kembali ke dia Intinya gitu Dia lagi bertelepati ya Bisa komunikasi Sama kamu secara Spiritual juga Ini banyak hal perubahan ya Perasaannya dia ke kamu Dia simpan Padahal masih ada rasa cinta Rasa rindu sama kamu Tapi dia simpan Dia malah bagikan Kepada orang baru Dengan harapan Orang baru ini Akan memberikan Banyak Kesuksesan Buat dia Tapi ternyata Malah Luka hati Dia blok komunikasi Sama kamu ya Kita lihat Tentang Isop Cupsnya ya Dia mencoba lari Dari karma buruknya itu Dengan cara Move on dengan orang lain Ya harapan Akan lebih bahagia Dan Seven of Cups Dia gak mau ngerasain karma buruk Sama kamu Terutama tentang kesulitan ya Masalah keuangan Justru dengan orang baru ini Awalnya memang indah Tapi lama-lama jadi Dilema Banyak triparti Keegoan Saling menyakiti Di antara mereka Kita lihat Trio sortnya The chariot The dad The dad Nino sword Ya Dia pikir Berharap Gitu ya Dengan orang baru ini Hidup dia akan lebih baik Akan lebih sempurna Ditambah lagi Diberikan Iming-iming Tentang materi Kehidupan yang stabil Tapi ternyata Malah Langkahnya ini Endingnya Bahkan juga Hawa nafsunya Menjadi berkurang Karena Ya karena Dia dengan orang baru ini Bukan dengan rasa cinta Yang di Apa namanya Yang ditanam Yang dia merasa bersalah disini Atas langkah Dia sendiri ya Kita lihat The tower The hermit is of wands And the judgment is of sword The temperance Ya ini Karma Menghantui hidup dia ya Kejelasan Tentang Kebangkitan Spiritual Ya Dia harus bisa Memperbaiki Spiritualnya Dia sendiri Kita lihat The tower The hermit Trio sword And the star Oke Kehancuran ini Sebenarnya Sebagai Kebangkitan Spiritual Pembendahan Diri ya Ini bisa Dia rasakan Selama Paling cepat Tiga bulan Paling lama ya Tiga tahun Sembilan tahun Bahkan puluhan tahun Kalau dia Mau sembuh ya Dia harus Merasakan Sakit hatinya Dulu ya Kehancurannya Dulu Makanya Dia gak nyaman nih Tentang langkah Hidupnya dia Sekarang Selama No communication Dia coba Untuk kugurkan Harapan dia Ke kamu Dan mencoba Dengan orang baru Tapi ternyata Malah tersakiti Dan dia selalu Bermimpi buruk Tentang triparty Apakah dia akan Hubungin kamu Iya Tapi ini butuh Waktu lama Ya Dia Dia harus Merasakan dulu Tentang kehancuran Dari Apa yang Dia Hancurkan Harapan kamu ya Selama ini Dan dia harus Menerima Kehancuran itu Dengan Ya Perasaan gak baik Dengan Dengan Memperbaiki diri Dekati Tuhan Kita Lihat Ten of Pentacles Dia Bisa Menghubungi Keluarga Kamu Untuk bisa Komunikasi Sama Kamu Sun Jokovs And the Seven of Pentacles Ya Bisa Kembali Komunikasi Tapi Butuh Waktunya Ini Ada yang Sampai Seven of Pentacles Jadi Benar-benar Ya Menunggu Waktu yang Tepat Harapannya Ini Bisa Terujud Dan Ya Aku Rasanya Dia harus Belajar Sabar Untuk Bisa Kembali Ke Kamu Lagi Ace of Cups The Bottom Of The Deck And Seven Swords King Of Wands Four Of Wands Dia Terus Melakukan Rencananya Dia Yang Penuh Manipulasi Jadi Kayak Kalau Lagi Bermasalah Dengan Kamu Ataupun Dengan Siapapun Ini Pasti Ada Pengkhianatan Cari Orang Baru Terus Kita Lihat Dengan Oracle Soalnya Jadi Selama No Komunikasi Dia Hanya Membayangkan Ini Sukses Lagi Ya Membayangkan Mendapat Rezeki Besar Lagi Tapi Itu Hanya Impian Saja Sekarang Ya Dan Dia Takut Juga Tentang Karma Yang Akan Dia Terima Dari Perbuatan Perbuatan Dia Sendiri Di Masa Lalu Ada Rasaka No Communication Love Love Doesn't Have To Mean Near Some Are Better Love At A Distance For A While Anyway And That's Okay Besides Love Doesn't Really Know The Difference Okay Selama No Communication Jadi Kayak Sebenarnya Cinta Itu Nggak Harus Dekat Secara Fisik Dan Dia Baru Menyadari Kalau Cinta Sejati Itu Ketika Ada Suatu Jarak Karena Jadi Mengenal Tentang Perbedaan Kesetiaan Kejujuran Ya Dekat 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 Lakukan Yang Terbaik Apa Yang Kamu Suka Asking Someone To Change Is Like Pruning A Tree Neither Will Ever Be Same Again Scary Still Is That You Cannot Quite Know In What New Direction Directions There Will Grow A Water Chance I Live On You Selama Tidak Komunikasi Ya Memangkan Kalian Tidak Dekat Secara Fisik Jadi Dia berharap Kamu Lakukan Apa Yang Kamu Suka Dan Ya Dia bertanya Dengan Seseorang Tentang Perubahan Dan Semuanya Terjadi Berubah Dan Itu Tidak Akan Bisa Sama Lagi Perjalanan Baru Ini Akan Terus Berkembang Tapi Dia Tidak Akan Berubah Untuk Kamu Ya Dalam Berubah Tentang Hal Apa Dulu Ini Berubah Untuk Lebih Baik Atau Tidak Berubah Untuk Lebih Baik Atau Lebih Buruk Kembali Lagi Pada Dirinya Dia Gitu Tidak Tidak communication, dia baru menyadari kamu adalah perjalanan takdir dia yang terbaik sayap-sayap cinta to clarify the primary roles of love are not to heal fix or mean not to show the cure or ease not even to refresh rejuvenated or restore hardly the primary roles of love are to yahoo, yiha, and uhu jadi dia baru menyadari ketika bersama kamu tuh sebenarnya banyak sekali keceriaan ya dan banyak sekali kebahagiaan ya walaupun tidak secara fisik gitu ya tapi secara emosional selama ini kan dia berharap cinta sejati itu adalah yang dekat ya secara fisiknya tapi ternyata cinta sejati itu tidak harus dekat secara fisik dan dia baru menyadari kalau kamu melakukan apa yang kamu suka dan kamu adalah perjalanan takdir dia yang terbaik sebagai ya sayap-sayap cintanya dia selama ini dan dia melihat kualitas kamu sangatlah luar biasa setelah dia melihat tentang jati diri kamu yang berubah sekarang dia lebih lebih banget menyukai kamu menyayangi kamu sebenarnya karena kamu berkualitas dan dia sadari itu karma is on your side wow kamu adalah sebagai karma baiknya dia sebenarnya tapi ya dia kan kepengennya secara fisik jadi dia pikir dengan cinta sejati itu harus selalu dekat di samping dia sekarang dia baru menyadari kalau cinta sejati itu tidak harus dekat di samping dia oke so aku harap ini bisa ada syonit dan bisa membantu kita semua tetap semangat dan tetap menjadi orang baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh